Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Haji Prabowo Subianto, mengikuti rapat terbatas tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Kantor Kepresidenan Jakarta. Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung pemilihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Haji Prabowo Subianto, mengikuti rapat terbatas tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Kantor Kepresidenan Jakarta Kamis 14 April 2022. Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung pemilihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Program-program tersebut yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau. APBN tahun depan akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program-program pembangunan nasional. Pemerintah berharap bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2023 akan tetap berada di bawah 3% dari produk domestik bruto, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2020. Pada tahun 2023, pemerintah akan memprioritaskan belanjanya antara lain pada bidang perlindungan sosial dengan kisaran antara Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Hal ini dilakukan terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Ditorasito Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!